Dalam pemilu Amerika, kaum perempuan menjadi blok pemilih yang sengit diperebutkan. Berbagai survei menunjukkan Presiden Barack Obama masih memimpin dibandingkan pesaingnya, Nate Romney dari Partai Republik di antara calon pemilih perempuan. Bahkan survei selama Agustus menunjukkan Obama unggul belasan persen dibandingkan Romney. Partai Demokrat dan Presiden Obama memang cenderung lebih mendukung isu-isu yang dianggap penting oleh para pemilih perempuan, seperti diantaranya adalah hak kontrasepsi dan kesetaraan di tempat kerja. Sebaliknya Partai Republik cenderung membatasi akses perempuan bagi kontrasepsi dan beranggapan bahwa dunia usaha berhak menentukan aturan mereka masing-masing. Tetapi bukan berarti Partai Republik sepi dukungan dari kaum perempuan, apalagi kaum perempuan yang terjepit persoalan ekonomi. Mereka mempunyai anak-anak mereka yang mengadu dari sekolah dan sekolah, memiliki masalah mendapatkan pekerjaan, mereka memperoleh kembali ke rumah. Jadi mereka mempunyai menyokong anak-anak mereka, sementara menyokong mereka sendiri, dan mereka juga mempunyai menyokong anak-anak mereka. Memang isu ekonomi mengedepan dalam kampanye pemilu kali ini. Untuk sementara ini, Metro Omni masih lebih dipercaya menangani isu-isu ekonomi, meski Presiden Obama cenderung lebih disukai calon pemilih secara pribadi. Dari Charlotte, North Carolina, demikian liputan tim VOA.